6 rumah sakit yang menyediakan fasilitas rehabilitasi di Sulawesi Tengah adalah rumah sakit Undata, Anutapura, Bayangkara, Madani, Klinik Edokes, dan BNN Provinsi sendiri. Dimana program ini sebagai langkah dan upaya menekan tingkat penggunaan narkotika di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu. Kepala BNN Kota Palu Oslan Daud menjelaskan bahwa sejauh ini respon masyarakat masih sangatlah minim. Dimana pada tahun 2017 ada sekitar 171 orang direhabilitasi, sedangkan dari 2018 hingga Juni, BNN telah merehabilitasi sebanyak 94 orang yang sebagian besar sifat rawatnya karena didominasi remaja. Belum banyak diminati atau belum banyak dikunjungi oleh para penyalahguna narkoba karena masih ada image mereka yang mengatakan kalau mereka menggunakan narkoba dan melakukan rehabilitasi untuk lapor diri, seolah-olah mereka dalam jebakan itu. Sehingga asumsi mereka, ini cuma akal-akalan pemerintah, nanti kita ditangkap, interogasi, dan lain sebagainya. Sehingga mereka enggak untuk melaporkan diri, tapi kita harus perbaiki image ini. Dan perang kita, baik kami dari lingkungan BNN, pemerintah, OPD yang lain bahkan... Ia juga menegaskan jika ada masyarakat ataupun pecandu yang ingin melakukan rehabilitasi, tidak akan dikenakan hukum ataupun ditindak pidana. Menurutnya langkah ini lebih baik dibandingkan tertangkap langsung oleh aparat. Tim Liputan Radar TV Palu